Presiden Jokowi Dodo meminta para pemain tim NAS Indonesia untuk tetap semangat menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Ronde ketiga grup C, Mosky, menelan kekalahan dari China dengan skor 2-1. Menurut Presiden, Indonesia masih memiliki peluang untuk masuk ke ronde berikutnya. Yang paling penting tetap semangat karena kita masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya, kata Jokowi di Medan pada Rabu 16 Oktober 2024. Presiden mengatakan dalam permainan sepak bola menang atau kalah merupakan hal biasa. Menurutnya kualitas permainan merupakan hal yang lumrah dalam sepak bola. Ya namanya bola itu ada menang, kadang-kadang ada kalah, kadang-kadang drop itu biasa katanya. Tim NAS Indonesia harus mengakui kemenangan China usai ditaklukan 2-1 di Singdaoyut Football Stadium pada selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Squad Garuda tertinggal pada babak pertama dengan skor 0-2. China mencetak gol melalui Behram Abdul Weli pada menit ke-23 dan Yuning Zhang menit ke-44. Sementara tim NAS Indonesia mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-86 melalui sepakan Tom Haye. Setelah ini tim NAS Indonesia akan kembali berjuang dengan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hasil kekalahan ini Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasmen kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia putaran ketiga grup C dengan torehan 3 poin. Terima kasih telah menonton!